Coba lihat sebelah sana ada apa ya Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya jumpa lagi dengan konten saya konten tentang Kapulaga Kali ini di belakang saya ini adalah pemakaman umum Ini tempat pemakaman umum Yang dimana untuk di daerah saya orang meninggal di sebagian Kubur disini ini cukup luas sekali Dan kali ini di depan pemakaman ini adalah tanaman Kapulaga Tanaman Kapulaga ini coba balikin Makanya mari kita sidak ke TKP Tanaman Kapulaga jenis apa di depan pemakaman ini Ini tempat pemakaman Nah ini pemakaman umum Ini rumahnya orang-orang yang sudah meninggal Dan saya tadi sudah mengucapkan Assalamualaikum ya ahli kubur Ini kondisinya Ini jalan datar sekali pas pemakaman Pinggir sebelah sini tanaman Kapulaga Kesini sama Sama itu Ya Coba kita Lihat ke TKP Kayaknya ada jenis Kapulaga lokal merah nih Kecil Di bawah pohon cokeh Coba lihat saja Meskipun tidak terurus ya Saya penasaran nih Apakah ini berbuah atau gimana Kita saksikan Ini tanaman Kapulaganya Kecil Jadi tidak terlalu tinggi ini Tidak tahu Pengaruh tanah Ataupun jenis Kapulaganya Sebelah sana ada Saung-saung Tempat Berteduhnya petani Kalau di musim sekarang ini Karena musim kemarau Makanya Petani tidak menanam padi Dan digamblungin Begini saja Dikarenakan air disini Cukup Krisis air Makanya Ya begini Keadaannya Gamblung Sebelah sini Melihat Kapulaganya Yang agak jelas Kalau sebelah sana Agak sulit Banyak terlalu banyak Gulma dan semak Semak Makanya Sebelah sini saja Ini jenis Kapulaganya Tidak begitu tinggi Coba lihat Disini geruduk saja Wah ternyata Di rumput Kapulaga Kayaknya ada Ada botol XX Mereka Disini mungkin Lagi minum-minum Tidak apa-apa Buang saja Soalnya Kalau malam hari Disini Sepi sekali Makanya Orang yang Berandalan itu Suka minum Disini Itu buktinya ada Botol-botol Ini Coba Wah ada bunganya Ini Ini Jenis Kapulaganya Lokal Merah Setelah Dideteksi Sama saya Ini jenis Kapulaganya Lokal Merah Dan Lagi Berbunga Dan Berbuah Ini Meskipun Tidak ada Yang Punyanya Saya Geruduk Ke sini Apa-apa Ini Buahnya Ambil Satu Ini Minta Satu Ini Sudah Tua Buahnya Ini Bisa Dimakan Bisa Dimakan Ini Sudah Tua Keluar Yang Hitam Berarti Sudah Tua Kecil Kecil Cabai Rawit Kalau Ini Kapulaganya Lokal Merah Ini Tuh Begini Ini Buahnya Sekitar Di bawah 10 Butir Ini Juga Sama Ini Sebelah Sini Sama Banyak Gulma Gulma Eh Bukan Gulma Ini Daun Yang Jatuh Dari Pohon Cengkih Begitu Begitulah Jenis Kapulaga Lokal Merah Atau Kapulaga Tegal Tegal Ini Bukan Hibrida Tapi Lokal Merah Kalau Sebelah Sana Itu Bekas Orang Minum Betulnya Dibuang Kesini Ke Rumpun Kapulaga Jadi Pengen Ketawa Saya Gak Apa Apa Sih Oh Ini Rumpunya Begitu Banyak Sekali Ya Lumayan Agak Rumit Ini Mencari Kesini Demi Kebutuhan Konten Saya Geruduk Kesini Meskipun Saya Udah Mandi Tadi Pagi Lumayan Ini Banyak Ranting Ranting Nah Ini Posisi Pohon Onganya Pohon Petai Jadi Disini Bisa Yang Menonton Video Ini Kalau Siang Hari Enak Sekali Disini Tapi Kalau Malam Hari Ya Makanya Dipasang Lampu Jalan PJU Karena Disini Malam Hari Sepi Sekali Tadi Nah Sini Pohon Naungan Kapulaga Itu Pohon Cengkih Ya begitulah Kira-kira kalau di malam hari Saya sendirian kesini Lumayan agak malu sih Tapi sekarang dibantu Sama PJU ini PJU Bantuan dari Mereka yang kuliah Dari orang-orang yang KKN Mahasiswa dan mahasiswi Ini manfaat sekali Ya begitulah konten saya Mudah-mudahan ada manfaat Dan inspirasi Tentang Kapulaga di depan Pemakaman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh